selamat pagi good morning apa kabar kita jumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan pada hari ini kalau kita jumpa pasti yang disampaikan adalah firman sebab firman itu yang menjamin kehidupan kita sampai selama-lamanya ada nyanyian begini langit dan bumi akan lenyap tetapi firmanya tetapi firmanya tetapi firmanya tinggal tetap ya firman yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada firman yang membuka pintu yang nampaknya sudah tertutup ya firman yang menghibur ya firman itu menghibur nanti kita baca firman yang menghibur ya di hari yang ke-6 di mana kita sedang membaca masmur pasal 119 oh ya mengomong-omong masmur pasal 119 itu kan itu ayat-ayat paling banyak dalam kitab masmur ya dalam alkitab ada orang yang bilang bahwa masmur pasal 119 itu sengaja ditulis oleh Daud untuk mengajar anaknya Salomo ya supaya bijaksana supaya berjaga-jaga ya jadi kita masmur itu ditulis sengaja kepada Salomo dengan menggunakan semua abjad Ibrani ya 22 22 huruf ya mulai dari kata Alep dan seterusnya ya 22 huruf itu yang kita bagi pada hari-hari ini menjadi 22 makanya saya bilang begini 22 hari kita putar arah diulang-ulang terus putar arah ya sorry putar arah dari dari tadinya kita mengarah kepada filosofi dunia filosofi filosofi atau ajaran-ajaran dongeng-dongeng yang kedengarannya sih baik-baik memang tapi siapa bisa menjamin apa yang kita apa yang kita dengar itu tentang dongeng yang menjamin penghiburan kita sampai selama-lamanya selamat pagi Pak Sakti Pak Ben dari Papua Ben Selamat Salung Pak Daniel Kinting semangat Bapak akan disahakan semangat ya jadi Firman itu ya ada orang bertanya-tanya siapa Firman atau juga lebih lebih spesifik apa itu apa itu Injil menurut pemahaman saya bahwa Firman itu adalah ide gagasan Allah yang diungkapkan atau dimunculkan munculkan dengan suara seperti pada waktu Adam dan Hawa kan mereka kan tidak melihat Allah ya tapi mereka bergaul dengan Allah dalam kitab kejadian kan disana dikatakan mereka mendengarkan suara Allah yang berjalan-jalan di taman itu ya jadi bagaimana kehadiran Allah mulia dinikmati oleh Adam Hawa dengan berfirman hadiratnya nyata lalu dalam saya selalu ulangi dalam Yohanes pasalnya yang ke pertama ayat yang pertama pada mulanya adalah firman firman and archi and hologos ya logos pada mulanya adalah logos logika Tuhan yang dinyatakan dengan perkataan-perkataan dan logos itu yang kita baca yang diperdengarkan pada kita di lepon cipta langit dan bumi dan dalam Yohanes itu jelas sekali dikatakan Yohanes pasal satu firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah logos itu adalah Allah dan hebatnya lagi bahwa firman itu telah menjadi manusia dan dan selalu bersama-sama kita kita berdoa kita berdoa buat mamak supaya Tuhan memberkati Tuhan menolong Tuhan datangkan kuasanya ya jamah dia bapak jamah supaya tetap semangat dan semangat yang pada dia adalah firman Tuhan yang menyemangati ya kebalik jadi firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri dan Yesus itu adalah kabar baik Injil Evangelion adalah kabar baik jadi seluruh Alkitab itu sebetulnya bisa kita simpulkan adalah Evangelion firman yang menyelamatkan segala sesuatu bicara tentang firman ya jadi itu yang itu yang kita perlu sadari dalam kehidupan ini ya karena itu kalau kita mau berbahagia kalau mau hidup sesuai dengan firman apa sih Tuhan tolong dan memberkati kita umyori umyori wakasi haleluya om Tuhan Yesus memberkati jadi aku mau baca firman Tuhan dulu ya baca firman pada hari ini dari 22 hari kita membaca kitab Masmur Pasel 119 karena Masmur Pasel 119 itu dibagi dengan 22 alinea dan setiap alinea itu adalah urutan-urutan dari abjad atau huruf-huruf ibrani dan sekarang kita coba sekarang kita baca Masmur pasalnya yang ke 119 ayatnya yang ke 49 sampai ayatnya yang ke 56 ya baik kita kita baca kalau kita mau buat ini sebagai penghiburan ya jadi firman itu adalah penghiburan ya firman Tuhan itu adalah convert jadi kita dihibur oleh firman misalnya dikatakan apa ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu oleh karena engkau telah membuat aku berharap kepada siapa ya Pemasmur bilang itu ingatlah firman yang kau katakan dia ngomong kepada Elohim kepada Tuhan ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu oleh karena engkau membuat aku berharap berharap pada firman ayat 50 inilah penghiburanku dalam sengsaraku wah sengsara juga itu wow inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku ayat 51 orang-orang yang kurang ajar ada orang kurang ajar apa terjemahan lain kurang ajar kurang ajar kok dipakai kurang ajar dalam Alkitab kita lihat dulu orang-orang yang kurang ajar wah ini ada orang kurang ajar siapa itu yang kurang ajar di dalam terjemahan lain dikatakan orang-orang yang sombong mencelak aku orang-orang yang angkuh jadi kalau orang sombong itu kurang ajar ya orang sombong itu kurang ajar ternyata iya ya orang-orang yang angkuh oh orang angkuh itu kan berarti gak orang angkuh itu kan berarti gak peduli firman memang saya jadi teringat kenapa Tuhan Yes berkata belajarlah kepada aku karena aku lemah-lembut rendah dan rendah hati rendah hati itu apa sih rendah hati itu adalah orang yang selalu merasa saya tidak mampu hanya Tuhan saja yang membuat aku mampu di luar Tuhan ku tak dapat di luar Tuhan ku tak bisa di luar Tuhan ku sengsara itu jadi kalau tanpa firman orang itu jadi orang sombong lalu ayat lain lemah inggris sebut the proud I have the proud have had me greatly in direction orang-orang yang angkuh jadi orang angkuh itu menurut terjemahan terjemahan baru ini adalah orang-orang yang kurang ajar ya orang kenapa kurang ajar daripada kita karena dia tidak tahu firman orang-orang yang kurang ajar sangat mencemokan aku apa dia percaya sama Tuhan mana Tuhan bisa tolong dia mana firman bisa selamatkan itu orang-orang kurang ajar lihat nih aku ini hebat aku ini bisa aku ini kaya aku ini punya segalanya orang-orang yang kurang ajar ayat 52 aku ingat kepada hukum-hukum yang dari dulu kalah ya Tuhan maka terhiburlah aku hukum-hukum Tuhan itu menghibur ya kepada Yosua itu berpasang melalui Musa jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan sesuai dengan firman dan ketetapan yang aku sampaikan padamu supaya kau beruntung dan berhasil dalam hidupmu jadi kuatkan dan teguhkan hidup dari dengan firman itu aku ingat kepada hukum-hukum ingat pada hukum-hukum Tuhan yang dari dulu kala ya Tuhan maka terhiburlah aku ayat 53 aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tuhan gusar susah pemasmur ini susah melihat orang-orang fasik orang-orang fasik itu orang yang tidak peduli Tuhan orang yang merasa hebat orang yang tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan ayat yang ke-54 ketetapan ketetapanmu adalah nyanyian masmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing haleluya ketetapan ketetapanmu adalah nyanyian masmur bagiku jadi kalau kita nyanyi bermasmur ketetapan ketetapan Tuhan menjadi masmur kita buat dengan kata-kata yang indah kata-kata yang manis sama Tuhan ayat 55 pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Yahweh ya Tuhan aku hendak berpegang pada Taurat inilah yang kau peroleh bahwa aku memegang titah titah dalam firman Tuhan ini kita menemukannya disebutkan firman ada kata firman lalu ada janji dalam firman lalu ada Taurat lalu ada hukum hukum ada ketetapan ketetapan ada kata lagi yang disebut dengan titah titahmu ya titah hukum itu semuanya bicara mengenai firman karena kita ini kan sudah dipanggil menjadi umat kesayangan Tuhan tentu menjadi umat kesayangan Tuhan itu ada maksud Tuhan dalam hidup kita ya selfie anak kembarannya amin terpujilah Tuhan ya Tuhan berkati selfie ya ya jadi firman Tuhan itu ya firman Tuhan itu firman Alkitab jadi kita sangat berbahagia sangat bersyukur sangat bergembira sangat terhibur apabila firman itu disampaikan pada kita ada orang ada ada hal-hal yang membuat kita sangat tidak terhibur ya saya selalu ulang-ulang ini membuat kita tidak terhibur itu apa satu ya yang membuat kita tidak terhibur itu keadaan environment kita lingkungan kita karena tidak sesuai dengan harapan kita kemudian juga orang-orang di sekitar kita bisa membuat bisa seperti mencuri penghiburan dari kita ya kita berharap anak-anak kita menjadi penghiburan bagi kita tapi mengecewakan kita berharap orang-orang dekat sama kita teman kerja teman sekolah tapi malah mengecewakan itu orang bisa bisa tanda kutip mencuri penghiburan kita kita jadi tidak terhibur lalu kemudian juga setan kuasa kegelapan iblis iblis gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa iblis bisa mencuri kebahagiaan kita penghiburan kita ya ya pada waktu malam-malam tiba-tiba ada orang tadinya enjoy hidup tapi tiba-tiba dia murung gak tau penyebabnya apa ada kuasa kegelapan nah karena itu untuk menolak semuanya itu untuk untuk kita hidup dalam dalam hal terus kita terhibur apa ya firman firman itu menopang kita firman itu membuat kita tidak berdosa firman itu membuat kita melangkah dengan pasti ke depan bahwa oleh firman itu kita hidup dan oleh firman itu kita dekat sama Tuhan karena kita berkata ya pada firman ya kita ngomong ya pada firman ya kita berkata ya pada firman hehehe pak titus haleluya damai di bumi damai di surga hehehe hehehe pak titus seperti kembali kepada waktu kelahiran Tuhan Yesus saja hehehe damai di bumi damai di bumi damai di surga hehehe badai pasti berlalu hehehe 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 badai apa itu pak titus hehehe iya badai itu ya kalau hehehe badai itu ya yang penting ya ketika badai ada Yesus berjalan di atas badai lalu lalu Petrus kan bilang itu hantu wah karena di pikiran murid-murid itu selalu hantu selalu hantu padahal ya badai itu bisa saja menjadi tempat kita hehehe tempat kita untuk menikmati anugerah Tuhan ya kalau kalau ada badai ya Tuhan tolong kita Tuhan memberkati kita jadi hehehe haleluya firman Tuhan itu eh akan terus menjamin hidup kita menolong hidup kita jadi jadi kembali pada firman Tuhan Masmur 119 ya itu dalam 22 hari kita balik arah hidup sesuai firman bekerja sesuai firman ikuti hukum-hukum Tuhan ikuti ketetapan ketetapan Tuhan pokoknya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan lah ya tetapi kita tetap dekat sama Tuhan dan membuat kita dekat sama Tuhan Tuhan apa? kan kita tidak lihat Tuhan ya coba di depan mu ada tidak Tuhan kita tidak lihat dia roh ya kita sembah dalam roh dan kebenaran dan kebenaran itu apa? firmannya bagaimana kita bisa rasakan kehadiran Tuhan? ya dengan firman karena itu selalu buka telinga pada firman dengarkan firman ya khusus pada semua jemaat dengar firman ya jangan denger yang lain-lain nanti kamu bisa jadi kecewa gak terhibur ya dengar kabar kabar burung kah kabar angin kabar kabar apa lagi? kabar mengecewakan tapi kita dengarkan firman firman Tuhan menolong dan memberkati ya Tuhan pasti membimbing kita sesuai dengan firmannya karena itu saya dari dari sini mengucapkan nikmati terus firman karena langit bumi kelenyap tapi firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya ketika ketika Tuhan Yesus juga dicobai Matius pasalnya yang keempat itu selalu dia bilang apa? ada tertulis ada tertulis ada tertulis artinya itu firman yang sudah keluar dari mutu Allah dan sudah masuk di pikiran oleh pola penulis Alkitab dan sudah ditulis menjadi Alkitab dan yang saya percaya adalah bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang dilahamkan oleh roh kudus itu roh kudus lah yang mengilhamkan firman kepada para penulisnya dan ketika dibacakan firman itu seperti pada hari ini dibacakan firman kepada kita roh kudus juga terus kata bahasa teologinya mengiluminasi memberi penerangan dari firmannya sehingga kita dapat melangkah untuk memuliakan nama Tuhan ya demikian ya apa adalah saya sebutin demikian lebih jang bincang kita pada hari ini Om Yori lihat oh Om Yori ini omku ini baik sekali ini omku ini dari dulu selalu memperhatikan aku mulai dari Langawan sampai di di apa di dunia ini om terima kasih ya om ya om baik sehat terus om ya sama tante sesama orang Langawan diberkati oleh Tuhan haleluya terima kasih om ya baik sekali Tuhan berkati tetap kuat dalam Tuhan dan pokoknya akan kita juga ingat pesan-pesan om Om Yori sekali dalam Tuhan tetap dalam Tuhan itu yang kita ingat makanya kita ya tetap berpaut pada firman Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus saya berdoa buat seluruh jemaat khususnya dimanapun engkau berada dan juga aku berdoa buat sahabat-sahabat teman-teman yang sakit Bapak tolong mereka yang sakit sembuhkan mereka karena engkau berkat dalam firmanmu kau berfirman menyembuhkan mereka kau berfirman menjaga hati dan pikiran mereka hamba berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada yang ada di kota Medan dan juga yang sudah melayani di berbagai tempat baik yang ada di Jakarta di berbagai kota yang bekerja mencari nafkah sampai ke Kalimantan dimanapun mereka berada Tuhan aku percaya yang dapat memelihara mereka mengembalakan mereka di sana hanya firmanmu tolonglah supaya mereka terus setia padamu dan tetap juga sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan biar dalam hati mereka tetap pegang firmanmu supaya tidak berdosa firmanmulah yang memimpin terima kasih untuk semua hamba-hambamu yang memberi semangat khususnya buat Om Yori Tasik Bapak Tuhan tolong memberkati hambamu ini dimanapun dia berada jamat Tuhan dalam pengembalaan berkati pada lanjut usianya Tuhan berkati bersama Tante OVB terima kasih Bapak terpuji namamu ala yang maha dasyat ala yang maha kuasa diberkatilah kehidupan kami dan semua Tuhan yang memberi komen pada hari ini baik Pak Rudy mungkin Tuhan memberkati dimanapun dia berada terpuji nama Tuhan terpuji nama Yesus Tuhan setia dan Tuhan akan terus menjambal kami haleluya haleluya kita nyanyi lusa vlog ya sebelum saya akhir ya saya cinta Yesus saya cinta Yesus saya cinta Yesus sebab dia lebih dulu cinta saya haleluya Tuhan Yesus berkati sampai jumpa lagi pada hari yang akan datang ingat masmur pasal 119 dibagi dalam 22 bagian atau 22 alimnya oleh Daud dan itu sangat memberkati dan intinya adalah firman hukum Torah Tuhan itu harus kita pegang dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati terima kasih untuk doa Om Yori every morning didoakan oh haleluya haleluya Tuhan Yesus memberkati dan berkati Om sampai jumpa ya bye bye God bless you I love you aku mengasihimu dalam nama Tuhan Yesus amin amin amin